Intro Apa ciri Ahlusunawal Jama'ah? Zaman sekarang banyak orang mengklaim dirinya Ahlusunawal Jama'ah Sebab kalimat ini juga laku Laku untuk mengeruk masa Laku untuk menarik simpati Laku untuk menarik simpati Buat menarik Jama'ah Laku juga buat menarik suara Ahlusunawal Jama'ah Ini zaman apa aja dijual Ahlusunawal Jama'ah laku Dijual Ahlusunawal Jama'ah Ahlusunawal Jama'ah laku Oh ini ajaran Ahlusunawal Jama'ah Dijual, dipakai Dieksploitasi Ahlusunawal Jama'ah dieksploitasi Ahlusunawal Jama'ah juga dieksploitasi Dipakai namanya Untuk keuntungan duniawi Islam apalagi Islam dipakai namanya Dieksploitasi Untuk meraih keuntungan duniawi Tahta maupun harta Nah cuma kan kita mau tahu Apa sih hakikatnya Ahlusunawal Jama'ah Ahlusunawal Jama'ah Di antara ciri yang terkuat Yang mereka punya Ahlusunawal Jama'ah bukan Kelompok yang tukang Nga'firin orang Ambil ini Sebab nga'firkan orang Sunnahnya siapa? Ini bilang Ahlusunah Tapi ngapirin orang Islam Sunnahnya siapa? Ahlusunawal Jama'ah Cirinya bukan tukang Mengkafirkan orang lain Ahlusunawal Jama'ah punya ciri Cinta kepada Nabi Cinta kepada sahabat Cinta kepada ahlil baik Itu Ahlusunah Ahlusunawal Jama'ah Bukan mengklaim Membela sahabat Tapi Mencaci dan membenci Keluarganya Nabi Muhammad Itu bukan Ahlusunah Sunnah siapa itu? Bukan juga Atas nama Membela Mencintai Ahlil baik Tetapi Mencaci sahabatnya Rasulullah Itu bukan Ahlusunawal Jama'ah Lagian Ajaran siapa sih? Yang ngajarin kita Ngata-ngatain orang Itu sunnahnya siapa? Ngatain orang Ngatain orang Islam Sunnahnya siapa? Bukan sunnahnya Nabi Itu sunnahnya Syautan Cirinya Ahlusunah Bukan tukang caci maki Sebab itu bukan sunnahnya Nabi Itu sunnahnya Iblis Sunnahnya Syautan Ciri Ahlusunah Bukan tukang ngafirin Bukan tukang mencaci Bukan tukang Membid'ahkan Maaf-maaf Kita Ahlusunnah Bukan tukang membid'ahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Pernah gak ngatain orang Bid'ah syirik Ada gak? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Mu'asis pendiri majlis ini Pernah gak? Ini orang-orang tua Pernah gak dengar Habib Ali Ngatain orang Bid'ah syirik Sesat Ada? Gak pernah Begitu juga Ada gak hadith Rasulullah bilang kepada Seorang Muslim Ente kafir Ente mubtadi Ada begitu Gak pernah ada Sebab memang Misinya Nabi Muhammad Dan misi para ulama Pengikut sunnahnya Nabi Muhammad Mereka mengislamkan orang Bukan mengkafirkan Mentauhidkan Bukan mensyirikan Mensunnahkan Bukan membid'ahkan Itu Ajaran yang betul Bukan datang Ke kelompok kaum Muslimin Yang udah Islam Dikafirin Yang udah bertauhid Disyirikan Yang udah sunnah Dibid'ahkan Kenapa dibid'ahkan? Kenapa disyirikan? Bikin maulid Ziarah kubur Solawatan Itu bid'ah Yang dikatain begitu Orang yang ngumpul zikir Yang pengajian Yang solawatan Yang hadir majlis Dikata-katain Tapi yang di bioskop Nggak dibilang bid'ah Nggak dikata-katain Yang orang di kampungnya Mau bikin maulid Setengah mati Itu nggak boleh Bid'ah Bid'ah Tapi giliran acara apa Dia bikin orkesan Nyumbang Begitu Dia buka halaman Disilahkan Mana bid'ahnya dia? Kalau zikir aja bid'ah Ya Nah terus Yang orkesan Apa lagi? Kayak nggak ada yang lain Yang bisa dimaki Kecuali orang yang ngumpul Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali orang yang ngumpul